selamat datang kembali di channel zona forex oke gak lama-lama langsung aja kita lihat di chart dan kita perhatikan ya pergerakan euro usd sampai dengan saat ini sebenarnya kalau kita lihat beberapa hari ke belakang ya setelah pembentukan beris single thing dan kemudian di hari senen sempat terjadi kenaikan dan membentuk harga tertingginya di minggu ini yaitu 1.04969 dan kemudian terjadi penurunan yang cukup signifikan dan membentuk beris pinbar dan disusul lagi di hari selasa terjadi beris pinbar cuman memang tidak terlalu besar pergerakannya dan kalau saya lihat kecenderungan daripada pergerakan euro usd saat ini sudah berada di area golden level yaitu di area 61,8% sampai dengan 50% dan terjadi hari ini ya khususnya di sesi asia tadi sempat terjadi kenaikan ya terjadi penolakan pada bayar di area golden level dan apakah ini menandakan bahwasannya akan ada tekanan bayar yang akan menguji kuat posisi kenaikannya ya berlanjut untuk menguji wilayah hike weekly secara analisa dengan kita tarik garis pibonan si retracement memang sudah terjadi pergerakannya berada di area golden level ini yang bisa kita dapatkan sampai dengan sore hari ini apakah dari pembentukan pattern ya atau body candle yang semakin kebawah semakin mengecil apakah ini nanti akan mengidentifikasi bahwasannya akan terjadi kenaikan pada euro usd dan secara keseluruhan kalau nantinya di hari rabu ini candle terbentuk candle hijau atau bulis maka saya pastikan ada bulis engulfing dan akan terjadi kelanjutan kenaikan baik itu menguji wilayah hike weekly ya ataupun nantinya kalau terbentuknya candle warna merah saya pastikan akan terjadi dolongan seller lebih lanjut lagi oke sekarang kita turunkan dulu di time frame 4 jam dan kalau kita lihat memang posisi dari pergerakan sampai dengan saat ini ya masih bergerak terbatas masih membentuk sebuah rekonsolidasi belum ada perubahan yang cukup signifikan dengan kemarin skenario yang saya buat adalah turun ya selama dia sudah break di bawah area yang sudah kita pantau tapi tentunya hanya terbatas di area 50-61,8% belum ada perubahan yang cukup signifikan dan tentunya kalau kita lihat ini saya hapus dulu ya sebentar nah kalau kita perhatikan pergerakan saat ini tidak terlalu signifikan juga sampai dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa terlihat kondisinya masih membentuk sebuah area base area konsolidasi masih dalam posisi yang dimana buyer dan seller ini sama-sama kuat dan tentunya tadi pagi ini ya saya kasih penjelasan tadi pagi sempat ada buli single thing memberikan informasi kuat akan adanya kenaikan tapi sampai dengan posisi 4 jam ya dari pukul 9 sampai dengan jam 1 siang candle nya long lix doji dan saat ini bergerak dari jam 1 siang nantinya close sampai dengan jam 17.00 kalau ini nanti ditutupnya candle warna merah saya pastikan akan terjadi penurunan karena konfirmasi daripada long lix doji ini membutuhkan satu candle konfirmasi lagi apakah dia candle nya close di candle hijau atau close di candle merah tandanya seperti itu karena masih membentuk sebuah area konsolidasi ini tepat di area 50% dan atasnya adalah area 38,2% dan saya tandain dulu ya areanya ini karena berpotensi ya dari dua ini dua informasi ini antara 50 sampai dengan 38,2% ini terlihat kondisinya apa ya istilahnya bergerak konsolidasinya di area tersebut jadi tinggal tunggu aja mana dulu yang di break out dari dua wilayah terdekatnya tersebut kalau nanti kalau dia break out di atas 38,2% pastinya dia akan mendekati area 23,6% tapi nanti kalau dia break out nya di bawah 50% maka dia bergerak ke 61,8% tentunya nanti malam akan banyak rilis news yang akan rilis ya khususnya di market index dollar ya khususnya dollar nanti kita lihat perkembangannya apakah newsnya tersebut mendukung euro USD menguat atau melemah oke sekarang kita turunkan dulu di time frame 1 jam untuk melihat perkembangan daripada time frame 1 jam ini nah ini saya bilang ya potensinya kecenderungannya tuh turun ya kecenderungannya turun tapi ini sudah ada perlawanan bayar ya tadi pagi dan membentuk sebuah rekonsolidasi makanya saya katakan tinggal menunggu aja break out antara di area 38,2% atau 61,8% artinya seperti ini nanti kita lihat ya sampai dengan sesi Amerika jika pergerakan ini masih bergerak sideways seperti ini saran saya jangan transaksi dulu kalau terjadi pergerakan seperti ini ya oke naik turun terbatas seperti ini saya pastikan kalau saya tidak akan transaksi dulu sampai betul-betul kondisinya antara dia break atas ya atau dia break bawah kalau dia break atas maka disini harus konfirmasinya adalah impulsif bullish setelah impulsif bullish dan close di atas 38,2% yaitu 1,03622 saya pastikan harga akan menuju wilayah 23,6% menuju wilayah ini oke ini terdekatnya ya ini terdekatnya bisa bergerak menuju ke wilayah tersebut tapi kalau kondisinya ternyata dia breaknya impulsif bearish ya impulsif bearish nih ceritanya maka saya pastikan pergerakannya akan bergerak turun menuju 61,8% nah gambaran saya seperti ini dulu dan kalau nantinya kalau nantinya memang dia bergerak lebih jauh lagi atau dia bergerak lebih jauh lagi akan melanjutkan ke resisten kalau ini break impulsif lagi ya atau yang ini akan melanjutkan ke area support jadi gambaran saya seperti ini untuk lanjutan daripada pergerakan jika mana disini 23,6% ini biasanya retest dulu seperti ini baru dia akan terbang ke atas nah ini begitu juga dengan kebalikannya kalau dia sudah impulsif bearish ini biasanya dia retest minimal menyentuh support resisten ya nanti jadi resisten kesini ya baru dia akan menuju ke area support berikutnya nah gambarannya seperti ini untuk market euro USD hari ini oke sekarang kita berlanjut di market GBPUSD untuk GBPUSD kita mulai di time frame daily ya di GBPUSD secara keseluruhan masih dalam tekanan seller masih dalam tekanan seller dan kurang lebihnya sama ya progressnya dengan euro USD ini sama ya ini anda bisa lihat dorongan buyer masih kalau kita lihat trend besarnya ini masih cenderungannya dalam naik tapi saat ini masih membentuk area koreksi cuman kalau kita lihat ya atau pantau apakah area koreksi berada di 50-61,8% ini yang menjadikan target kita di weekly ini bisa terjadi penolakan atau akan terjadi penerusan daripada penurunan GBPUSD ini menurut saya seperti itu ya kalau ini sifatnya ada penolakan maka dia akan bergerak naik sebenarnya dorongan impulsif dan dorongan bearish pinbar ini cukup kuat ya tapi sesi Asia ini memberikan tekanan buyer yang cukup signifikan tapi kita coba lihat di time frame yang lebih kecil untuk mengetahui hal tersebut apakah membentuk sebuah pola sideways atau sudah ada informasi yang cukup jelas kalau gambaran kita kemarin seperti ini sebentar ini saya peneruskan seperti ini dulu kalau gambaran kita kemarin itu setelah terjadi bearish pinbar ini menurut saya dorongannya kuat akan menuju ke area order block gambaran saya kemarin seperti itu dan tentunya untuk perkembangan hari ini menurut saya ini kan membentuk sebuah area compression biasanya kalau ini membentuk area compression dia akan turun terus karena membentuk swing lower low lower high lower low dan ini lower high lagi kesentuh dia nyentuh lagi lower low dia lower high terus seperti itu tapi rapat bergerakannya itu yang disebut dengan area compression biasanya mencari area sampai dengan area order block seperti ini jadi kemungkinan besar dia akan bergeraknya seperti ini sampai menyentuh wilayah ini biasanya akan terjadi penolakan kuat ketika ada momentum news yang akan rilis dan kebetulan hari ini newsnya banyak sekali yang akan rilis high impact khususnya data ekonomi Amerika karena sangat berhubungan sekali pengaruhnya kepada GBPUSD oke sekarang kita turunkan dulu di time frame 1 jam untuk kita buatkan skenario daripada pergerakan GBPUSD ini karena saya tadi lihatnya di time frame 4 jam ada pola pergerakan area compression maka menurut saya gambarannya adalah seperti ini perhatikan ini tidak akan sekali lagi menguji wilayah supportnya ini ini kan ada area support akan menguji sekali lagi jika mana area ini ter breakout seperti ini menuju wilayah ini maka dia akan bergerak lagi retest dan menuju ke sini area order block sampai dengan posisi ini menurut saya dengan adanya area compression alasannya maka dia akan close di atas trend line turun dan break di wilayah ini untuk swing nantinya di sini dan dia membentuk potensi kenaikan berlanjut nah seperti ini gambaran saya seperti ini untuk hari ini untuk market GBPUSD kecenderungannya arahnya seperti ini menurut saya baik nanti sampai dengan wilayah daerah open wilayah ini atau mendekati area order block baru dia akan kembali naik dan tinggal kita lihat potensi pergerakan kecilnya ini apakah betul-betul dia bisa break di awal area support terdekatnya yaitu di area sebentar di bawah 50% tentunya ini yang menjadi wilayah support yang ada rejection berkali-kali di wilayah ini anda bisa lihat nah ini ini menjadi wilayah support jadi ini menjadi titik uji hari ini kalau nanti terbreak out maka kecenderungannya akan menguji wilayah 61,8% sampai dengan area order block kurang lebih gambaran skenario nya seperti ini untuk trading plan saya di market GBPUSD oke kita akan berlanjut lagi di market USD Jepang oke untuk market USD Jepang kita mulai di time frame daily untuk USD Jepang posisi masih bergerak konsolidasi belum ada perubahan untuk selama beberapa hari ini meskipun kalau kita ukur menggunakan Fibonansi retracement di swing terakhir ini terlihat posisinya kecenderungannya sudah berada di berapa persen coba kita lihat dulu oke kurang lebih sebentar ya ini saya masukkan angkanya dulu sebentar sebentar set setting dulu perubahannya oke kita kembali lagi nah kalau kita lihat posisi harga saat ini bergerak tepat berada di area 61,8% Anda bisa lihat bergerak tepat berada di area 61,8% dan masih membentuk area set waste di area set waste sebelumnya disini ada minor trend kalau kita lihat minor trend disini adalah gelombang impulsif ini adalah gelombang korektif atau membentuk sebuah area base tinggal kita tandain nantinya tentunya apakah bagian mana nanti yang bisa terbreak out karena kalau kita perbesar area tersebut terlihat ada potensi height nya ini semakin menurun yang low nya ini semakin naik artinya ada posisi membentukan cat pattern symmetrical triangle tentunya ini nanti kita coba lihat karena terakhir disini adalah membentuk long list doji dimana buyer dan seller ini memiliki kekuatan yang seimbang sekarang kita turunkan dulu di time frame 4 jam untuk melihat lebih detail lagi pembentukannya nah seperti ini ini saya hapus dulu ya ini saya hapus karena tidak break di wilayah tersebut hanya bergerak terbatas nah ini yang perlu kita tandain kita tandain dulu di posisi terakhir disini ya titik-titiknya ini karena ada berpotensi membentuk symmetrical triangle menurut saya seperti itu menurut saya seperti itu itu yang dibawah dan yang di atas bentuknya seperti ini nah ini ini adalah symmetrical triangle biasanya memang kalau symmetrical triangle ini terbentuk dari pergerakan impulsive beris gelombang impulsive beris seperti ini 1,2,3,4,5 ini besar kemungkinan dia akan menunjukkan potensi penurunannya biasanya seperti itu tentunya tetap karena symmetrical triangle bisa break di trend line atas bisa break di trend line bawah maka saya akan ukur pertama saya akan ukur dulu target ke bawahnya ketika nanti break out trend line sampai berapa saya akan ukur dari posisi ini perhatikan sampai dengan wilayah terendahnya kurang lebih disini oke saya copy saya ambil minimal area ini minimal area ini nantinya dan saya memiliki target besar juga sampai cukup sampai dengan hari jumat nanti kita lihat apakah betul betul ketika sudah breakout harga akan bergerak ke 134.22 ini menjadi target kita oke penurunannya seperti itu ya nah kalau dia bergerak naik sebentar kalau dia bergerak naik karena saya lihat area time from pajam posisinya sebelumnya terjadinya ini ya ada pembentukan target weekly yang sudah kita tentukan di area antara 50 sampai 61 8 persen dengan potensi kalau dia breakout impulsif di area trendline ini oke ini saya hapus dulu yang menjadikan batas bawah batas atasnya dan ini saya jadikan wilayah resisten nah seperti ini jadi kita sudah ada informasi kuat ada area resisten atas dan resisten bawah tinggal kita buatkan skenario di time frame 1 jam untuk lebih detailnya nah ini insyaallah ini lebih detail lebih detail sebentar saya perkecil dulu nah jadi skenario saya ada 2 informasi yang bisa saya sampaikan dengan adanya pembentukan symmetrical triangle seperti ini yang pertama ya kalau nantinya dari kondisi pergerakannya ini dia mampu breakout impulsive berries ya ini seperti ini dan break di bawah low weekly oke seperti ini maka kecenderungan harga akan menuju wilayah minimal kalau hari ini sampai dengan target weekly sampai sini dulu ya ini yang pertama dan yang kedua kalau nanti dia break impulsive bullish di atas area trendline ini seperti ini seperti ini retest dan kemudian dia menuju target weekly sampai dengan area 50 sampai dengan 61,8% ini gambarannya ya informasi hari ini yang bisa saya sampaikan untuk market USD Jepang semoga informasi ini bermanfaat buat teman-teman semua jadi sudah punya trading plan mungkin dari zona forex ini bisa jadikan acuan semoga bermanfaat dan jangan lupa bagikan videonya channelnya ke teman-teman kalian semua supaya mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama jangan lupa subscribe like komen dan bunyikan loncengnya bisa mendapatkan notifikasi dari zona thank you buat semuanya salam profit konsisten selamat